Anda menyaksikan News Update pukul 20 waktu Indonesia Barat. Pemirsa Direktur Jenderal Ketenagaan Listrikan Kementerian ESDM Rida Mulyana berharap agar kejadian melonjaknya tagihan listrik pelanggan tidak terulang kembali. Kementerian menyebutkan telah memanggil PLN dan menekankan sosialisasi kepada pelanggan harus digenjarkan. Dirjen Ketenagaan Listrikan menyebutkan lonjakan tagihan listrik terjadi karena petugas PLN tidak bisa langsung turun ke lapangan untuk memeriksa meteran pelanggan. Dikarenakan situasi pandemi. Ini membuat PLN memperkirakan tagihan listrik berdasarkan tagihan 3 bulan terakhir. Menurutnya metode ini juga diterapkan di beberapa negara lain. Namun tidak adanya sosialisasi dari PLN menyebabkan banyak pelanggan kaget. Kementerian ESDM dan PLN hingga kini tetap membuka pengaduan bagi masyarakat yang ingin komplain terkait tagihan listriknya. Kita sudah memanggil dan kemudian lebih pentingnya itu dua hal yang kita sampaikan ke teman-teman PLN itu. Yang kedua adalah agar mengupayakan hal yang serupa itu tidak terjadi lagi. Meskipun kita tahu penyebabnya itu kan karena waktu itu kan karena pandemi lagi hebat-hebatnya kan. Sehingga kemudian pembacaran meteran kan tidak bisa dilakukan secara langsung. Maka kemudian yang diambil, kebijakan yang diambil oleh teman-teman itu adalah dengan cara merata-ratakannya 3 bulan terakhirnya. Dan cara merata-ratakannya itu, itu bukan sesuatu hanya terjadi di Indonesia, tapi juga dilakukan oleh negara lain. Nah, poinnya adalah Mbak Pintri dan yang lainnya, notifikasi ke kitanya, ke pelanggannya, bahwa besok lusa itu akan dilakukan pecatatan dan perhitung rekening itu seperti ini, ini, ini. Itu yang kemudian kita sadari. Terima kasih telah menonton!